Pemirsa sesosok mayat perempuan, setengah bugil, terbungkus kain spray ditemukan di Selokan, salah satu hotel berbintang di Jalan Raya Lembang, Bandung Barat. Pihak kepolisian hingga kini mengusut identitas dan apa yang menelusuri penyebab kematian korban. Sesosok mayat perempuan ditemukan di ruas Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis pagi. Korban tanpa identitas tersebut ditemukan warga yang melintas. Korban ditemukan dalam kondisi setengah bugil, terbungkus kain spray dan diikat menggunakan tali. Korban ditemukan di Selokan, tepat di samping salah satu hotel berbintang, perbatasan antara kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat. Aparat kepolisian sektor Lembang dan Polresi Mahi yang terjun ke tempat kejadian perkara, langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Sejumlah warga sekitar yang dimintai keterangan, tidak ada satu orang pun yang mengenali identitas korban. Dari hasil olah TKP sementara, korban mengalami luka lebam akibat pukulan benda tumpul dan tusukan senjata tajam di bagian tubuh dan kepalanya. Saat proses identifikasi di bagian lengan korban, terdapat tato gambar burung dan beberapa tulisan. Korban diperkirakan berusia 30 tahun. Belum diketahui pasti apakah korban diperkosa atau tidak, karena polisi masih menyelidiki dan menggali informasi terkait hal tersebut. Sampai saat ini di tubuh mayat memang terdapat beberapa luka, baik luka akibat benda tumpul dan juga benda tajam. Masih akan kita pastikan lagi, kita akan lakukan penyelidikan, dan juga nantinya kita akan mencari identitas yang bersangkutan. Karena sampai saat ini identitas tidak ditemukan di tubuhnya korban. Polisi memastikan korban dibunuh di salah satu tempat atau di dalam kendaraan, kemudian jasadnya dibuang pelaku di pinggir jalan atau tepatnya di selokan untuk menghilangkan jejak. Untuk penyelidikan, polisi membawa jasad korban ke rumah sakit Sartika Asih Bayangkara, Kota Bandung, untuk diotopsi. Selain itu, saat ini polisi tengah mencari anggota keluarga dengan menyebar informasi ciri-ciri dari tubuh korban agar bisa dikenali. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV